Kementerian Keuangan Kemenko Kinet tak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian setelah Presiden Prabowo Subianto merombak struktur tugas dan fungsi berbagai kementerian dalam Kabinet Merah Putih tahun 2024 sampai tahun 2029. Hal perubahan ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 139 tahun tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara. Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kemenko berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Namun, dengan Perpres baru ini, Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi Presiden bersama dengan Kementerian PANRB, Kementerian PPN Bapenas, dan Kementerian Sekretariat Negara. Selain Kemenko, beberapa kementerian lain seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi, dan NKM Kementerian Riset dan Teknologi BRN, serta Kementerian ATF-BPN, juga dikeluarkan dari struktur koordinasi Kemenko Perekonomian. Kini, Kemenko Perekonomian mengkoordinir Kementerian Ketenaga Kerja, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM, Kementerian BNN, Kementerian Investase, dan Hilirisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan instansi lainnya yang dianggap perlu. ? . . . .